Kabupaten Oku Timur memiliki potensi perkebunan yang mampu meningkatkan tarap hidup masyarakat. Seperti salah satunya buah duku yang terkenal. Duku menjadi salah satu hasil perkebunan andalan Kabupaten Oku Timur. Informasi tadi dari Dinas Perkebunan Oku Timur menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Saya Caca Natas yang mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Duku Oku Timur ini memiliki duku, namanya Duku Komreng. Oh itu ciri khas Kabupaten Oku Timur ya Pak? Itu salah satu ciri khas yang utama ya. Sebab orang banyak mengetahui bahwasannya duku itu Duku Komreng. Bahkan mereka tidak tahu kalau itu masuk wilayah di Kabupaten Oku Timur. Kalau orang kan banyak tulis duku rasa Komreng. Ya berarti kan bukan Duku Komreng. Nah kalau ini benar-benar asli yang dari Komreng. Saya sering bilang daerah Komreng yang khususnya di aliran sungai Komreng itu, itu tanah bertuah ya. Karena setiap buah-buahan yang ditanam di situ rasanya manis. Ciri-ciri pohon duku yang sudah berbuah ya kayak ini. Jadi kalau sebelum keluar akar seperti ini, dia itu belum bisa berbuah. Makanya saya katakan itu pohon duku nggak ada yang mulus, nggak ada yang lurus. Mesti dia gepeng-gepeng penyek-penyek seperti ini. Inilah ciri-ciri pohon duku yang sudah mulai berbuah. Selain di Oku Timur ya, ini kalau yang keluar itu ke Jawa, itu seperti Jakarta, Bandung, Surabaya. Tapi itu sudah dikemas, dikemas dalam peti. Kalau yang di peti itu bisa mencapai waktu itu sampai 10 hari. Bayo, makan Duku Komreng, cubo mendakjaya. Terima kasih telah menonton!